Halo guys, selamat datang di channel Farid Klariti ada pesan masuk lewat WA bunyinya begini pagi bang Farid, ada rencana bikin video review PCB at Mega Soldering Station P3 enggak ya bang saya tunggu videonya belum keluar-keluar baik, kita akan review P3 yaitu yang ini ya, dan ini adalah V2 ya, versi kedua ini PCBnya dan sudah diterapkan ke sini ke video sebelumnya, ini pembuatannya sudah saya pakai setiap hari ya memakai ini, sebenarnya ini sudah ditanamkan juga yang versi 3 ini apa sih kegiatan dari P3 ini disini untuk V3 sudah memakai IC SMD disini IC SMD, jadi menggantikan IC Deep at Mega 328 yang deep ini harganya ini mahal ya, mahal banget dan alternatifnya diganti dengan yang SMD khusus untuk IC Chip at Mega 328nya diganti kemudian untuk konektor nah disini sudah konektornya sudah disini, jadi nanti ketika memakai yang baru nanti disini ya untuk konektor ininya ini konektor kegagangnya nanti bisa di sebelah sini menggantikan buzzer dan buzzer jadi ke belakang nah ini dia buzzernya jadi ke belakang kemudian apalagi update-nya disini untuk update selanjutnya yaitu untuk LED yang sebelumnya ini LED ini sama dengan buzzer ketika buzzer berbunyi LED juga menyala jadi seperti itu ketika buzzer dimatikan maka LED juga tidak akan menyala nah disini beda ini sudah saya ubah sudah di update ketika buzzer dimatikan ini LED akan tetap hidup mengindikasikan keluaran PWM ke gagang ini ya jadi ketika gagang ini keluaran PWM dalam hal ini lagi bekerja disini akan mengindikasikan menyala ya berkedip ataupun diam ya ketika slip otomatis kesini tidak ada gelombang PWM ya keluaran nah disini juga akan mati jadi ini mengindikasikan aktifnya gagang solder ini ya nah jadi tidak terpengaruh dengan buzzer ketika buzzer dimatikan ini tetap menyala jadi tidak sama ya fungsinya buzzer dengan LED ini indikator kemudian selanjutnya disini sudah menambahkan pengaman 5,1V ini untuk melindungi till switch ya disini till switch disini ketika kita salah memasang saya sudah pernah kejadian ketika salah memasang otomatis tegangan 19V atau 24V masuk ke till switch otomatis menghancurkan Atmega 328 ini mati karena Atmega 328 ini toleransi untuk kaki-kakinya adalah 5V jadi ketika masuk tegangan di atas itu ini akan rusak seperti itu jadi ini sudah diproteksi untuk till switch jadi ini mudah-mudahan sedikit aman dari kesalahan kita dalam pemasangan kemudian selanjutnya satu lagi untuk update-nya yaitu untuk IC 7805 disini sudah memakai resistor 10 Ohm jadi tidak panas atau misalnya kita dikalkulasikan lagi untuk resistornya supaya ketika dikasih tegangan 24V DC maka ini penurun tegangan 7805 tidak terlalu terbebani tidak panas ini pakai 19V ini direct langsung ke sini diterunkan menjadi 5V lumayan agak angat angat lebih disini karena menurunkan dari 19V ke 5V ini tanpa tambahan apapun ya ke pin inputnya jadi otomatis agak sedikit panas dalam penggunaan normalnya nah disini sudah dikurangi jadi ini ada beberapa update dan seperti itu ini sebenarnya sudah dipasangkan ke sini jadi ini untuk melihat indikator kita akan coba nyalakan kita akan coba nyalakan nah dia akan sudah hidup otomatis mengindikasikan output disini lihatlah berkedip-kedip mengikuti seirama dengan output ini ya VWM disini buzzer tidak menyalakan karena tidak diaktifkan kita akan coba aktifkan untuk buzzer nah ini buzzer kita aktifkan tuh ya sudah buzzernya sudah aktif tuh tapi tidak sama dengan ini jadi ini sudah pembaruan selanjutnya kita akan coba lihat isinya dalemennya yang sudah diganti dengan menggunakan yang update yang terbaru yang versi 3 dan ini dia dalemennya kita akan lepas untuk konektor nah kemudian untuk power supply nah disini memakai power supply bekas charger laptop 19 volt dan disini seperti terlihat tuh kan disini tidak memakai seperti ini ini memakai atmega 328 dip sedangkan yang ini yang smd kita akan lepas nah ini dia sudah terlepas dari casingnya nah seperti ini tuh jadi si buzzernya saya taruh disini dan ini kita akan lihat tuh jadi disini harusnya memakai konektor efficient namun saya tidak ini ya untuk membeli konektornya tidak pas ini kegedean kegedean dan kita akan cek tuh memang 5 pin namun kegedean wah jadi otomatis tidak dipasang ini ya konektornya tidak cukup tidak cukup jadi saya pasang seperti sebelumnya dipasang bazar disini ya jadi dipasangkan ke ini ya box X2 ini box X2 dipasangkan ke sini untuk fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi untuk update update nya jadi saat ini saya memakai soldering station ini ya jadi sangat mudah sekali disini hanya 2 modul disini untuk modul power supply 19.4 kemudian pakai modul atmega soldering station kesininya disambung ke konektor gagang solder tekan sambungkan nah seperti ini cukup seperti ini saja sudah bisa menggunakan solder station T12 dan ini untuk mata soldernya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan untuk cara memprogramnya kalau ini kan untuk yang versi deep ini bisa dilepas pakai soket bisa dilepas lalu dipasangkan ke USB ISP ini kan dilepas bisa dilepas seperti ini kita contohkan nah kalau memprogramnya untuk yang deep tinggal lepas kita pasang ke USB ISP seperti ini nah tinggal program nah bagaimana untuk yang memakai chip SMD nah ini kan memakai chip SMD nah disini saya sudah mempersiapkan untuk metode programmingnya nah disini jadi untuk konektornya sudah saya seperti ini sama ini seperti konektor ke Arduino Arduino nah seperti ini jadi ini disambungnya kesini ini kan sudah dipersiapkan jadi tinggal colok ini ini colokan ke komputer kita akan coba nah kita akan coba memprogramnya kita akan gantikan dengan program original kita akan colokkan dulu nah ini kan untuk tampilannya ini dari crate skyblue kita akan mencoba yang original nah disini sudah saya siapkan bitburner aplikasi bitburner yang ini bitburner bitburner tampilan seperti untuk apir pushbeat seperti biasa disini memakai low views 0xFF ya ini dicentang semua kemudian kita akan memilih programnya disini kita akan mengecek atmega soldering station software nah ini kan yang pakai yang sebelumnya pakai ini UI upgrade by crate skyblue nah kita akan mencoba yang original binaris bin nah ini versi yang terbaru v1.8 kita akan coba yang ini yang terbaru nah ya udah siap tinggal kita write kita akan lihat kita akan tulis ini kesini kan biar kelihatan tinggal klik write kita lihat ini sedang penulisan program kita tunggu sampai selesai nah ini dia tampilan original dari atmega soldering station dari wagi minator seperti ini ini kan tampilan error karena belum dimasukkan ini ya gagang solder nah ini untuk gagang solder sudah disambungkan ini siap akan kita akan coba hidupkan kita akan colokkan nah kan tampilannya error seperti itu kita akan coba masukkan untuk mata solder T12 nah dia akan mendeteksi adanya solder mata solder kita akan pilih saja langsung tuh dia akan langsung sambil berkedip-kedip ini untuk temperaturnya dan ini akan tetap berkedip tidak sama dengan budget seperti ini untuk tampilannya kita akan lihat untuk menu nah menu seperti ini untuk yang versi original hampir sama tapi tampilannya list kalau itu menunya berbentuk icon jadi seperti itu untuk review dari PCB atmega soldering station versi 3 beserta pembaruan-pembaruannya dan cara memprogramnya juga terima kasih telah menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati